Masih bersama saya Farad Mumtasi, seputar Bandung Raya Malam pemisah sejumlah perwakilan tokoh antarumat beragama, Polri dan TNI menandatangani sepahaman kerumunan umat beragama di hadapan wali kota Bandung, Ridwan Kamil, setelah sesiang. Dengan penandatanganan kesepahaman tersebut diharapkan sikap toleransi antarumat beragama di kota Bandung dapat terus terjaga dan tidak menimbulkan konflik yang dapat mengucap belah persatuan NKRI. Bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Bandung, Jalan Soekarno-Hatta, sejumlah perwakilan tokoh antarumat beragama, Polri, serta TNI menandatangani kesepahaman kerumunan umat beragama di hadapan wali kota Bandung, Ridwan Kamil, setelah sesiang. Penandatanganan dilakukan di sela pembukaan seminar kerumunan antarumat beragama yang digagas Kementerian Agama Kota Bandung dengan tema menegakkan nilai-nilai kerumunan beragama dalam kehidupan berbangsa dalam bingkai NKRI. Sejumlah tokoh agama dimulai dari Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu turut menjadi pembicara dalam seminar yang diharapkan mampu meningkatkan toleransi antarumat beragama. Wali kota Bandung, Ridwan Kamil, mengatakan penandatanganan ini sekaligus mendeklarasikan kebebasan dalam menjalankan keyakinan beragama dan beribadah. Kita menguatkan kebulatan dekat lagi antar seluruh pemuka agama untuk berusaha-usaha menyuarakan deklarasi kebebasan dalam menjalankan keyakinan beragama dan beribadah. Di dalam poin-poin itu, satu, bahwa hak beragama itu adalah hak setiap warga negara sehingga kegiatan beribadahnya dilindungi oleh negara. Kedua, penggunaan gedung-gedung dipersilahkan untuk kegiatan keagamaan selama sifatnya insidenil. Kemudian juga tadi disampaikan, kegiatan beribadah tidak perlu pakai izin. Kementerian Agama bersama pemerintah kota Bandung pun membentuk tim Satgas Kerukunan Umat Beragama yang terdiri dari seluruh perwakilan toko agama, Ormas Kepemudaan, dan petugas polisi TNI. Satgas Kerukunan Umat Beragama ini akan bertugas membantu kepolisian serta pemerintah kota Bandung dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Dari Islam, Katolik, Protestan, Ilmu, Buddha, dan Konfizir, termasuk Ormas Kepemudaan. Insya Allah, ini kita akan menjaga perwakilan antarumat beragama berkait dengan Satgas. Bedanya sama FKUB apa Pak? Kalau FKUB itu kan memakai resmi, perubahan, korum, komunikasi, kerukunan umat beragama. Sedangkan Satgas, hanya berkaitan membantu pemerintah kota, tambahkan pola status, dan pelamanan, keamanan, pelaksanaan, ibadah, kegiatan-ibadah, kegiatan keadangan, masing-masing-masing. Dengan penanda tanganan dan deklarasi kerukunan antarumat beragama ini, diharapkan sikap toleransi antarumat beragama di kota Bandung terjalin baik dan tidak menimbulkan konflik yang dapat memecah keutuhan NKRI.